Sementara itu pemirsa viral di media sosial aksi kawanan spesialis Curanmor mendukar motor korban yang menjadi incarannya dengan sekantong gorengan yang mereka bawa. Tampak dalam rekaman CCTV, kedua pelaku datang seperti penghuni sebuah klaster yang berada di jalan Haji Sanim, Beji, Kota Depok dengan menggunakan motor jenis metik warna hitam serta menggunakan helm. Kedua pelaku saling berbagi peran. Satu pelaku menunggu di atas motor sambil mengawasi sekitar, satu pelaku lainnya sebagai eksekutor. Sebelum melancarkan aksinya, sang eksekutor mengambil sekantong gorengan yang berada di motor temannya. Menurut tetangga korban, Rahmat mengatakan kedua pelaku membawa kabur motor jenis trail milik korban dan meninggalkan sebungkus gorengan di tempat di mana korban memarkirkan motornya. Jadi dua orang. Itu kan ada orang masuk boncengan nih. Yang satu itu ke sini, langsung ke arah rumah. Cuman dia sempat balik tuh. Balik ke sana. Yang satu nunggu di depan kan. Nah yang eksekutornya ini balik ke sana buat ngambil gorengan. Jadi ngambil gorengan ke temannya, balik ke sini lagi. Terus ya itu, dia eksekusi. Kalau dari CCTV nggak nyampe 2 menit lah. Dibawa ke sana, didorong, baru dinyalain di sana. Motornya apa Pak? CRF. CRF, jenis trail. Itu gorengan itu disangkutin terus? Ditaruh di bawah. Aksi para pelaku terbilang nekat lantara dilakukan pada pagi hari. Meski aksi curan murkrab terjadi dan terekam CCTV di wilayah kota Depok, namun pihak kepolisian belum dapat menangkap para pelaku yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Demikian laporan Dabar Pamukkas, Garuda TV.